Makanya saya bilang kalau Anda tidak menyelesaikan ini secepatnya, saya akan mengundang juga KPK untuk mempelajari aspek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr Wb. Nasional sejak tiga periode menjabat sebagai anggota Dewan di DPR RI dari tahun 2004 sampai 2009 dan pada tahun 2009 kemudian maju kembali untuk di kursi yang lain sebagai senator untuk perwakilan Sulawesi Selatan. Selamat datang Bapak Tam Silindro di podcast Harian Rakyat Sulkan. Terima kasih. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Jadi tema kita hari ini sebetulnya agak aktual dengan kondisi kita sekarang, besok tanggal 25, merupakan Hari Guru Nasional. Bulan Juni yang lalu Bapak dikugukan sebagai Ketua Pansus untuk Guru Honore. Bagaimana di setiap momen Hari Guru itu yang selalu menjadi isu dan hangat di perbincangan publik adalah persoalan keluhan Guru Honore dan polemik-polemik yang ada di dalamnya. Tapi sebelum lebih jauh ke situ, Bapak kami akan mencoba mengangkat sebuah satu kasus bahwa pernah pada tahun, awal tahun ini Pak ya, salah seorang Guru Honore Bune itu dipecat hanya melalui WhatsApp Pak, hanya melalui SMS, hanya karena mengunggah pendapatan sebagai Guru Honore di media sosial. Yang 16 tahun mengapi, dipecat melalui WhatsApp. Iya. Sekiranya ini fenomena yang salah satunya mungkin yang ada di Sulawesi Selatan kita. Kemudian dari Bapak sebagai Pansus juga mungkin pernah mendengar keluhan yang sama di seluruh Indonesia terkait dengan Guru Honore. Sebagai pengantar Pak mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan? Iya. Keluhan seperti itu merata karena memang sebenarnya terkait dengan Guru Honore ini dalam perspektif HAM itu sangat potensial pengambil kebijakan ini melanggar HAM. Jadi seorang Guru, ya seperti itu tadi, yang mengekspos gaji yang diperolehnya yang sekitar 100 ribuan per bulan diterima, dirapel 3 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali. Jadi setelah itu sempat viral, malah dia dipecat dengan WhatsApp saja. Jadi kejadian lain yang lebih mengerikan juga ada, ada yang sampai karena dijanjikan akan menjadi PNS, kemudian bertahun-tahun sudah mengabdi sebagai Guru, Guru Honore dan tidak juga menjadi PNS. Setelah setelah ada kesempatan, ikut tes, dan tiga kali ikut tes, ternyata dinyatakan tidak lulus, kemudian dia gantung diri, dan itu terjadi di Mataram, di Lombok Tengah. Dia bunuh diri, banyak kasus-kasus yang sangat memprihatinkan, ya, menggugah kita semua, karena ternyata terkait dengan masalah kesejahteraan misalnya, itu masih sangat jauh dari itu. Para Guru-Guru Honore khususnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam menyikapi isu-isu seputar Guru Honore ini kemudian membentuk PNS dan saya diminta untuk memimpin PNS ini. Nah, kita sudah melakukan banyak hal upaya kita supaya Guru Honore ini segera diselesaikan. Mungkin salah bisa diurekan? Ya, sebenarnya pada tahun 2005, kami sudah, waktu kami masih di DPR, ya, sudah mendorong dilakukannya langkah yang konkret untuk penyelesaian masalah Guru Honore ini. Jadi, waktu itu kita minta Pak SBY supaya segera menyelesaikan persoalan Guru Honore ini, dan kami dorong supaya jangan ditunda-dunda, langsung selesaikan. Waktu itu, Guru Honore itu sekitaran 1 jutaan juga jumlahnya. Dan kita langsung atasi, sisanya dari 1 juta itu sekitar 60 ribu atau berapa, itu yang tidak diselesaikan waktu itu. Saya tertinggal 60 ribu karena itu memang rekrutmen baru kayaknya. Tapi saya waktu itu minta, sudah diselesaikan, semua selesai. Nah, kita dorong lagi, sekarang ini langkahnya seperti itu. Ini orang sudah mengabdi puluhan tahun. Nggak ada alasan bahwa dia tidak memenuhi kompetensi, sehingga tidak bisa dianggah sebagai PNS. Jadi, masih harus mengikuti tes-tes lagi seperti ke negeri yang apa ya? Nah, tetapi ternyata pemerintah ketika kami sudah undang mereka dalam rapat kerja, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kepala BKN, Menteri Agama, kami undang semua untuk membahas masalah ini. Memang BKN sangat berkeras bahwa kita itu mendapatkan peringkat di bidang pendidikan oleh PISA dari 72 negara, itu kita diurutan ke-62. Dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena guru honorer masuk di dalam sistem. dia sama sekali kompetensinya jauh di bawah. Saya bilang, Anda menyampaikan ini, Anda membuka kelemahan Anda sendiri. Karena guru honorer ini kalau kompetensinya jauh di bawah, apalagi mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun bergelut di sini, dan itulah penilaian Anda, itu salah besar. Seharusnya yang gagal itu adalah kita-kita ini. Saya termasuk, kami termasuk yang dari DPD, dari parlemen ini gagal. Anda termasuk yang gagal. Karena kalau sudah tahu bahwa ini kompetensinya di bawah standar, mestinya Anda lakukan upgrade kompetensi mereka. Berikan pelatihan. Itulah tugas kita, apalagi kalau sudah bertahun-tahun. Tapi apakah memang tidak adanya upgrade pengetahuan terhadap guru honorer ini? Karena memang di dalam undang-undang ASN ini, tidak tersurat secara langsung tentang bagaimana sebetulnya guru honorer itu dimasukkan dalam undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Iya, itu salah satu. Makanya undang-undang itu sendiri harus diubah. Harus diubah itu. Jangan itu yang menjadi alasan. Karena kalau itu dijadikan alasan, itu hanya kita memlegitimasi adanya korban-korban dari guru honorer ini. Nah, karena itu saya bilang, termasuk dalam rekomendasi kami itu. Yang kedua, pihak kementerian ada yang beralasan, ini berapa biayanya besar. Kalau misalnya ini semua langsung dijadikan, ASN, dari mana kita menggajinya. Karena itu saya kemudian minta kepada Presiden, hentikan proyek-proyek infrastruktur, dahulukan bangunlah jiwanya, bangunlah badatnya. Termasuk kemarin ada statement menghentikan proyek. Termasuk yang ini berpengalaman Ibu Kota Negara. Menghentikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang semuanya menelam biaya ratusan triliun. Saya bilang, hentikan dulu itu sampai sudah menyelesaikan persoalan yang sangat fundamental. Yaitu persoalan kemanusiaan, sumber daya manusia, gaji pada guru, guru honorer, dosen honorer, tenaga kependidikan honorer. Selesaikan semua itu. Baru berbicara tentang yang lain. Ada anggapan, Bapak, yang mengatakan bahwa sebetulnya terbentuknya pansus guru honorer untuk di DPD sebetulnya adalah solusi yang juga tidak efektif sebetulnya. Kenapa misalnya tidak diberikan, didorong di Komisi 10 untuk membentuk pansus sendiri ketika betul-betul serius di bagian legislatif untuk membincangkan soal guru honorer ini. Karena iya, saya kira kalau di DPD sudah melakukan itu, saya kira DPR bisa saja ikut membentuk juga pansusnya. Atau paling tidak DPR segera melakukan langkah-langkah, khususnya di Komisi 10. Adakah sesuatu yang misalnya kita sampaikan ini layak untuk didukung atau tidak? Kalau menurut saya, saya kira seharusnya Komisi 10 bersikap, karena saya dulu pernah di Komisi 10, mendorong supaya ada penyelesaian terhadap masalah ini. Karena memang agak alasan real dari kementerian seperti Bapak yang katakan tadi, bahwa persoalan nanggaran, sepertinya memang agak lebih konkret ketika misalnya Komisi 10 ada desakan dalam bentuk pansus misalnya. Karena kita secara umum, secara garis besar DPD hanya melakukan rekomendasi, tidak melakukan pembahasan nanggaran dan segala macam untuk terkait dengan guru honorer. Jadi kadang-kadang ada selintingan kabar bahwa sebetulnya pansus di DPD itu hanya politisasi terhadap guru honorer. Tenggapan Bapak seperti apa? Silahkan saja mau berasumsi bagaimana, tapi memang apapun yang kita lakukan nuansa politiknya tidak bisa disepelekan. Itu ada, karena kami ini perjuangan kami termasuk perjuangan politik. Dan kami betul bahwa mendorong supaya ini diselesaikan. Mau dipandang dominan steklum politiknya atau apapun, saya kira itu tidak perlu diperdebatkan kalau itu. Dan saya tidak mau masuk dalam wilayah perdebatan di situ. Yang jelas bahwa faktanya kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini, berarti kita semakin menjauh dari tujuan nasional kita. Jadi selama 5 bulan terbentuk pansus ini Pak, hal-hal yang telah, real yang telah dilakukan selain tadi mendorong untuk bagaimana kemarin penerimaan CPNS ini mengunamakan lebih banyak guru honorer itu Pak? Iya, saya kira ada respon positif kelihatan juga dari Kementerian Keuangan misalnya. Nah, Menterinya itu yang sebelumnya sama semua, suaranya seragam bahwa kita tidak ada penerimaan guru honorer menjadi PNS. Yang ada hanya P3K misalnya. Sekarang P3K sudah berubah lagi, ini baru tahapan awal. Setelah P3K nanti bisa menjadi PNS. Ya, karena guru-guru ini kan mimpi-mimpinya juga diantaranya mau jadi PNS supaya dia punya keceteraan lebih baik, supaya dia punya jaminan masa tua, pensiung, dan itu mimpi-mimpi mereka itu. Ya, ya bayangkan sudah ada yang puluhan tahun berstatus guru honorer, mendapatkan gaji yang jauh dari cukup, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kasus di Bonek 100 ribuan per bulan diterima 6 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan sekali. Dan kasus di beberapa tempat, 150 ribu, 250 ribu, sampai 300 ribu, itulah yang mereka perjuangkan. Ada ketua sekolah yang datang, ketemu teman-teman bertemu dengan bercelana, dengan ikat pinggang dari tali lepia, ya, memang tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang datang dengan yang sangat rapi, bahkan kelihatan tidak seperti guru honorer yang tergambar penghasilannya sangat sedikit. Tapi mereka sudah bicara, Pak, suami saya punya kerjaan juga yang lain, dan saya dapat bantuan dari dia. Jadi, ini masalah ini sangat serius. Masalah ini sangat fundamental. Saya ingat pesannya dulu, Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia, kalau ingin melihat wajah Republik ini di masa depan, melihatlah wajah guru saat ini. Karena itu, saya kira terkenal juga di Jepang, bagaimana setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, kemudian pimpinannya tidak menanyakan berapa kekuatan militer yang tersisa, tapi dia mempertanyakan, masih ada berapa guru yang kita miliki. Tapi setidaknya, Bapak, bahwa terbentuknya pansus ini memberikan harapan kepada guru honorer bahwa ada muara yang selalu menjadi menampung aspirasi mereka. Karena selama ini, Bapak, setiap peringatan Hari Guru Nasional maupun momen-momen penerimaan pegawai, gelombang guru ini datang berdemonstrasi dari kabupaten, dari provinsi sampai ke pusat. Tetapi semacam aspirasi saja yang ditampung tanpa ada dorongan untuk menyeluruhkan aspirasi mereka. Tetapi ketika misalnya ada pansus ini, Bapak, kita memang melihat bahwa ada tempat khusus untuk mengadukan mereka, mengadukan perusahaan mereka di masyarakat, nasib mereka selama ini. Ya, dan betul setelah kami pertemukan dengan misalnya kementerian dari organisasi-organisasi mereka, dari PGRI, dari Ikatan Guru Honorer, dari GTK, HNK itu yang usia 35 ke atas, ada perubahan cara pandang juga dari pemerintah. Misalnya sekarang pemerintah sudah berkomitmen, kita akan menyelesaikan dan tidak akan ada satu pun tersisakan sampai melewati tahun 2023. Saya kira ini sudah komitmen yang bagus. Nah, kemarin saya panggil Kementerian Dalam Negeri, dia juga berkomitmen bahwa pejabat-pejabat daerah yang nakal dan tidak mau menandatangani SK para guru honorer, karena ada guru honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi nasional, tapi di kabupaten, pimpinan daerahnya tidak mau tanda tangan. Ternyata setelah diusuri, ya, karena yang lulus bukan yang mereka pendaki. Dan itu susah untuk merubahnya karena pengumumannya online, beda sebelumnya, lewat teks. Nah, bisa dirobah baru dikirim lagi bahwa ini salah nama. Nah, kalau sekarang tidak bisa. Semua orang sudah membaca secara terbuka. Dan itu banyak kepala daerah yang seperti itu. Makanya saya minta Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, saya kira, saya minta supaya memberikan punishment kepada kabupaten-kabupaten yang melakukan hal seperti itu. Dan memberikan reward kepada yang mengapresiasi kebijakan pusat untuk dia segera implementasikan. Termasuk sebenarnya penjelasan dari Kementerian Keuangan, sebenarnya gaji itu cukup. Yang sudah teralokasikan. Tapi, di daerah itu banyak yang lebih mementingkan pembangunan fisik daripada gaji para guru honorer ini. Dan kita sudah hitung semua itu, Pak Tamsil. Cukup. Cukup. Karena saya juga pernah di Badan Anggaran dulu saya pernah juga meminta bahkan mendorong kenaikan gaji guru, dosen, dan utamanya guru besar. Kenapa? Karena saya pernah satu pesawat dengan Pak Ahmad Ali. Saya tanya, berapa gaji guru besar, Pak? Dia bilang, 3 juta. Saya sedih banget saya bilang mendengarnya. Saya baru selesai pertemuan dengan guru besar dari Jepang. Dan itu gajinya itu hampir 30 ribu dolar. Hampir 300 juta. benar saya bilang. Akhirnya ketemu dengan Kementerian Keuangan. Saya minta tolonglah supaya diperhatikan ini. Saya sedih rasanya sebagai politisi gaji saya berlipat-lipat kali lebih besar daripada gaji guru besar. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Bapak Kristina, sebetulnya yang lebih harus mendapat perubahan itu seperti apa, Pak? Kalau misalnya menurut kajian Pansus iya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini kan terkait dengan apa namanya ASN karena begini disitu kan P3K kan penekanannya. P3K bagi kita oke lah selama P3K itu adalah merupakan jenjang enggak begitu masalah. Tapi saya kira memang Undang-Undang ini harus ada repisi karena juga termasuk di dalamnya kalau tidak salah itu diatur tentang mana yang menjadi kewenangan di pusat dan daerah. Bahkan saya lupa apakah ini masuk dalam peraturan menteri atau apa yang terkait dengan misalnya guru agama itu itu kementerian agama atau masuk di kementerian pendidikan atau masuk di daerah. Ini makanya kita merekomendasikan sama pendapat kami dengan Komnas HAM harus ada suatu lembaga yang dibawa Presiden langsung supaya bisa mengatasi masalah ini tanpa tanpa ada arogansi sektoral ya gambaran lembaga seperti apa nanti? Belum kita tentukan apa badan yang menangani persoalan guru saja ini supaya ini bisa tuntas masalah ini jangan berlarut-larut setiap tahun selalu ada masalah seperti ini muncul sebetulnya selain penganggaran terus kompetensi guru honorer ini sebetulnya yang menjadi kalau kajian pansus guru honorer itu yang menjadi alasan sehingga persoalan seperti ini berlarut-larut terus seperti apa selain selain anggaran yang terbatas tadi kemudian ya kompetensinya tidak pernah diperbarui alasan lain sehingga kebijakan pemerintah terhadap guru honorer minimal menaikkan gajinya yang kalau diselusul ini sekitar 15 ribu per jam untuk saat ini apakah tidak ada kendala-kendala lain yang dihadap pemerintah ya itu yang disampaikan ke kami itu bahwa samping kendala keuangan kompetensi itu yang paling serius itu karena dia bilang kalau ini kita masukkan dalam sistem maka kita ini tidak akan pernah bisa bergerak dari peringkat 62 dari 72 di gambar ini itu saya kira itu alasan yang korbannya adalah guru honorer saya bilang ya sama dengan sekarang yang sudah lulus seleksi nasional itu kemudian misalnya saya ambil satu contoh ya di pangkep itu ada 664 guru honorer yang lulus seleksi nasional semenjak tahun 2014 nah terakhir itu dinyatakan bahwa itu sudah keduluarsa karena tidak ditandatangani oleh bupati SK nya bupati sendiri punya alasan tidak ditandatangani karena ada satu undang-undang yang mengatur bahwa bupati tidak diperkenankan untuk merekrut guru honorer untuk merekrut termasuk mengangkat termatuk mengeskakan jadi harus dicabut dulu itu baru dinyatakan makanya rekomendasi kami ini mencabut itu mencabut supaya segera bupati menandatangani itu yang sudah dinyatakan lulus dalam 6 tahun 6 bulan kerja-kerja pansus ini di tahun ini program-program kerja yang dirancang sampai akhir tahun apa apa kita sudah sangat maju karena misalnya pemerintah sudah punya komitmen pokoknya harus selesai semua ini paling telat tahun 2023 itu satu yang kedua masalah-masalah yang mengganjal seperti tadi yang sudah lulus seleksi nasional ini kita minta supaya itu diselesaikan dalam tahun ini jadi ada berapa puluh ribu itu yang harus selesai dalam tahun ini utamanya yang sudah dinyatakan lulus tetapi tidak ada formasi yang ketiga yang terkait tadi dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 ya kalau memang tahapannya bahwa eh eh k3 itu adalah eh adalah bentuk tahapan jadi untuk menjadi ISN oke kami tidak mempersoalkan asal ada komitmen seperti itu karena karena itulah yang dipakai dasar sehingga guru honorer ini eh ada yang tahapannya tidak langsung menjadi ASN tapi P3K nah P3K kan ini ada kelemahannya juga karena itu sifatnya kontrak kontrak nah kalau tipatnya kontrak sewaktu-waktu itu bisa dia dinyatakan kompetensinya lagi rendah sehingga kontraknya dihentikan nah itu kan lebih parah juga artinya janganlah membuat suatu aturan atau perundang-undangan yang menjebak para guru honorer ini untuk disingkirkan ini betapa jasanya mereka ini luar biasa apapun yang dikatakan kami juga besar dari guru bantu dulu namanya guru honorer ya kita semua merasakan itu jadi jangan sampai kita kemudian tidak mengapresiasi bahkan mengorbankan mereka saya tahu di dalamnya ada kepentingan politik untuk rekrutmen mereka banyak yang mungkin dulu tidak berlatar belakang sebagai guru yang baik tiba-tiba direkrut karena dia mau ikut berkampanye kepada calon bupati tertentu nah mereka ini kemudian mungkin tidak terpilih bupatinya atau terpilih bupatinya tapi ternyata pusat menyatakan tidak memenuhi kriteria dan macam-macam ada yang seperti itu tapi jangan digeneralisir seperti itu saya lihat saya bertemu dan berdiskusi dengan mereka luar biasa yang selalu saya temui itu saya tidak melihat bahwa ada indikasi mereka memiliki kompetensi yang sangat jauh dibawa standar ke depan seperti apa gambaran pansus guru honore terkait dengan realisasi semua yang diurekan tadi untuk daun 2025 2022 sudah ada yang sudah bisa dikita sebelumnya sebelumnya sudah ada karena kita sudah merekomendasikan dan dicapai suatu komitmen bahwa ada yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun ada sudah ada angka-angkanya disampaikan yang ini jadi dari 1.6.000 guru honore ini di Indonesia ini akan diselesaikan hingga tahun 2023 tidak ada yang boleh lewat dari 2023 nah ini sudah selesai sambil menunggu badan yang disampaikan tadi itu semuanya berporosi di Kementerian Pendidikan bukan hanya di Kementerian Pendidikan ada di Kementerian Pendidikan ada di Kementerian Agama dan semua harus memberikan support BKN Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN RB dan Kementerian Keuangan kita sudah undang semua dan kita juga undang dari PGRI bahkan di luar itu dari Komnas HAM saya tidak melihat ada indikasi ada kaitannya dengan persoalan pelanggaran HAM pelanggaran korupsi apa segala macam makanya saya bilang kalau Anda tidak menyelesaikan ini secepatnya saya akan undang juga KPK untuk mempelajari aspek itu ada teman seperti itu karena begini ada pegawai ada guru yang sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak mendapat prioritas dalam penyelesaian tapi ada yang baru yang lebih cepat dan itu ada mekanisme misalnya rekrut PGRI kalau melakukan dia cuma perlu waktu sembilan hari berapa tapi kalau kementerian yang melakukan sembilan bulan tiga bulan paling cepat ada apa ini kita juga jelas dari penjelasan dari PGRI dari penjelasan ikatan guru honorer dari penjelasan ikatan guru-guru agama nah itu kami undang memang selama ini fenomena itu seperti itu Pak Ada apakah misalnya pemotongan tiba-tiba pemotongan gaji misalnya berindikasi ke tindak pidana korupsi misalnya itu memang di dalam Pansus itu mengkaji bahwa ada potensi itu sehingga harus melibatkan pihak-pihak ini untuk ikut terlibat di dalam iya betul setelah kita mendengarkan dari persatuan guru ya itu ini kok ada indikasi seperti ini ya ada sepertinya ada sesuatu makanya saya bilang kalau ini tidak selesai ya kita akan memperpanjang nanti mungkin ini karena waktu kami bekerja cuma 6 bulan berarti selesai Desember ini selesai Desember ini tapi kalau ada yang sangat substantif yang kita lihat kita bisa meminta penjalan waktu tapi saya merasa bahwa sampai akhir ini sudah cukup kami melihat ada progres ada kemauan dari pemerintah juga untuk melakukan upaya-upaya solutif atas permasalahan guru dan tenaga kependidikan honorer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati